Hai sobat-sobat Bali hari ini Aileen semangat banget dan seneng banget karena kita mau refreshing tapi nggak jauh-jauh ini masih di Denpasar kita lagi ada di Duta Orchid Garden jadi kita hari ini enggak cuma bakal ngeliat Orchid tapi bakalan ada event yang seru di sini bakal ada piknik festival terus kita juga bakal jajan-jajan di tenan-tenan makanan terus juga bakalan ada live performance tuh penasaran kan ya ikut jangan lupa pakai masker ya ampun cantik-canting banget ini sobat-sobat Bali tapi ingat ya kalau kesini jangan disentuh ini boleh dilihat memang sih cantik kayak kita tuh pengen banget rasanya nyentuh gimana sih bunga anggrek ini tapi jangan karena ini memang untuk pajangan dan buat foto-foto doang di sini selain ada yang warna umur tadi waktu lewat baru masuk aja udah banyak banget ada jenis anggrek di situ ada yang warna orange ada yang warna merah pokoknya cantik-cantik semua ini lokasinya Instagramable jadi buat segala usia cocok dan kita langsung aja foto-foto di sini oh ya nggak mau ngomong karena kayaknya sih desainnya suaranya udah mulai heboh ya kayaknya acaranya juga udah mau mulai kita kesana ya abis foto-an Oke sobat-sobat Bali jadi sebelum kita keliling-keliling kita tanya dulu nih kebetulan lagi ada Ibu Ivy yang sebagai perwakilan dari owner Duta Orchid Garden Halo Ibu selamat siang sias-siastu Ibu nih di sini kira-kira nanti bakalan ada apa aja sampai sore di sini kita mulai acaranya dari tadi jam 10 sampai sore nanti jam 6 ini acaranya namanya weekend artisan diselenggarakan karena lagi school holiday anak-anak nah yang tenan-tenan disini yang ikut di acara ini adalah UMKM semuanya dari lokal untuk support lokal untuk support Bali event ini diadakan sesuai dengan temanya weekend artisan untuk keluarga dan anak-anak yang bisa weekend bisa main kesini bisa jalan-jalan di garden untuk dua hari ini untuk hari ini dan besok tidak ada entrance tidak ada tiket yang harus dibeli mereka bisa datang membawa teman saudara anak tetangga untuk menikmati kebun ini dan untuk mencoba cicip makanan lokal khas Bali juga yang ada di Arundina dan teman-teman yang support dari UMKM juga untuk supaya keluarga dan anak-anak bisa belajar tentang tanaman edukasi untuk tanaman juga untuk mereka bisa quality time juga dengan keluarga kira-kira seperti itu oke nah kira-kira nanti di waktu waktu kedepan bakal ada acara kayak gini juga gak? nah di waktu kedepan kita berharap untuk mengadakan acara kayak gini lagi sambil kita lihat antusiasnya saya sih yakin nanti tambah sore mesti tambah rame karena mungkin masih sedikit panas kalau jam segini tapi kalau sore pasti rame karena sebelum kita bikin acara ini banyak sekali keluarga teman yang komen gitu kapan ya kita bisa ada acara nah itulah kita bikin acara seperti ini dan mereka juga bisa piknik disini gitu tentunya dengan menjaga protokol kesehatan juga pastinya oke oke kalau gitu kita mau lihat-lihat tenannya silahkan terima kasih ibu di weekend artisan ini ada berbagai macam tenan seperti kooperasi ada kemakanan dan minuman mulai dari kopi, popcorn, mentia, sosis, milky drinks, tenan minyak karabel, kerajinan tangan, hingga tarot reading juga ada di acara ini selagi berkeliling pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi tentang jenis-jenis dan cara merawat anggrek ini anggrek dendrobium cara kita merawat anggrek itu sama seperti bunga tanaman yang lain jadi ada yang perlu lebih banyak matahari ada yang lebih perlu di luar outdoor panas nah kalau untuk dendro sendiri kelembabannya kita jaga seperti ini jadi dia nggak terlalu panas dia nggak terlalu dingin juga oh ada lagi oh ini dia nah untuk dia dari bibir sampai dia berbunga seperti ini 2 tahun kurang lebih 1-2 tahun ini kalau dijaga dengan baik dia bisa bertahan selama 1-1,5 bulan untuk bunganya ya seperti ini ini kalau misalnya suka lihat dulu di airport, di hotel, di villa, anggrek inilah yang sering dipakai karena dia elegan kelihatannya awet juga kan Bu dan ini untuk perawatannya memang di tempat yang ini kita disini ada pengatur suhunya supaya dia tetap seperti ini ibu makasih ya akhirnya tahu banyak tentang ya tahu dikit lah ya dikit-dikit tentang anggrek yang biasanya cuma ngeliat-ngeliatin di rumah rata banyak banget ada ilmunya ibu kita foto-foto dulu ya Bu ya baik terima kasih sobat dan saya Bali tadi kita habis keliling ya ngeliat-liat anggrek terus diajarin juga cara gimana perawatan anggrek dan ngeliat beberapa jenis-jenis anggrek yang cantik-cantik sama ngeliat juga tenan-tenan yang ada di event weekend artisan Duta Orchid Garden ini nah sekarang karena perut juga udah kerencangan ya ini makanan udah ada di depan kita ini makanan dari Arundina Resto dari Duta Orchid Garden nah ini tuh ada tipat kuah tuh ini khas Bali nah kalau yang ini bisa lihat ya nasi gorengnya ada di bawah cuma ini toppingnya penuh ada ayam, kerupuk, ini semua enak banget dan minumannya jangan lupa yang segar-segar disini ada soda, soda lemon dan juga ada jus ini yang sehat-sehat nih nah kalau disini tuh makanannya ada bermacam-macam jadi kalau misalkan sama-sama 5% bisa langsung kesini dan selain ada makanan-makanan dari Duta Orchid Garden pastinya yang tadi di UMKM yang ada di weekend artisan ini ada banyak banget pilihan-pilihan snack yang bisa kalian pesen kita makan dulu ya udah lapar banget selain makanan yang pas di lidah pengunjung juga tidak perlu khawatir soal protokol kesehatan di tempat seluas satu hektare ini area piknik sudah diberikan jarak antara satu dengan yang lainnya setiap sudut Duta Orchid Garden juga bisa dimanfaatkan untuk latar foto tadi sobat-sobat Bali kalau udah ngeliat yang cantik-cantik kayak bunga anggrek yang di belakang ini ini emang gak akan ada abisnya rasanya pengen diem lama-lama disini tapi tadi kita udah makan, makan makanan yang enak di Arminaresto terus kita udah nonton juga live performance yang keren kita juga cobain tadi lihat-lihat beberapa tenan yang ada disini nah buat sobat-sobat Bali yang pengen kesini ini buka setiap hari nah terus kalau misalkan biaya masuknya itu yang 12 tahun ke atas bayarnya cuma Rp30.000 terus di bawah 12 tahun bayarnya Rp15.000-an aja nah tunggu apa lagi nanti weekend gak usah pusing-pusing karena di Denpasar aja udah ada tempat yang senyaman ini buat refreshing bareng keluarga berhubungan kesini ya bye-bye bye